What's up? Hari ini kita bakalan bahas Kenapa mesinnya berganti Jadi gua sama Alvin Ini apa nih kira-kira nih Kayaknya sebelum lanjutin lagi Mendingan kita keluar dulu aja Ini sebenernya sempit banget men Wah gila loh Ini keluarnya gimana pak Nah begini kan lebih enak nih Sempit juga tuh mesinnya Sempit sempit Apa kita yang kegedean nih sebenernya Kayaknya kita salah proporsi bro Sebenernya sih Kalo ngeliat lu tinggi sih mending lah Laha aing Gak apa-apa tapi ke perutu lebih kecil itu Lu punya perut Eh udah udah Kok jadi bahas postur Nih jadi gimana nih Vin kok Mesinnya hilang nih Aduh saya juga Kurang paham ini gimana ini Kenapa nih kira-kira nih Sebenernya Awalnya tuh sepele Masih inget Kita kan Pernah turun event tuh Oh ya Tahun lagi Desember ya Awal itu Kita kan pernah turun event Satu event modif gitu kan Nah di event itu tuh ya Mengajarkan saya sih terutama Pengajarin saya tuh Saya coba Mobil saya kan yang turun kan yang pertama kan Saya punya grandis dua ceritanya Saya punya grandis dua Nah grandis yang pertama itu kan Saya aliran VIP Stance VIP Stance VIP Jepen Ya Lebih bawa ke VIP GT lah Kalau di zaman sekarang Ya Nah itu Itu Saya turun kontes tuh Saya turun kontes tuh Akhirnya Kalau dilihat dari semua kriteria Dari eksterior Interior Mesin Kayak kaki Sampai dengan partnya Ya Itu bisa dibilang Kita itu sudah Ya ada spek lah Ya Nah di event itu Saya ketemu lawan tuh Yang mainannya Scene Nah Saya pikir kalau Event modifikasi itu kan Total semuanya Ya dihitung semua bener Namun Kalau Juri bicara Bilangnya Ya sekarang Looks propernya Seperti apa gitu Berarti Itu pelajaran buat kita Kita next ke depannya Mungkin agak sedikit Mengutamakan Performancenya saja Itu Buat saya No hard feeling sih Cuman Ya Berarti kan kita harus Coba explore lagi Ke arah performance Berarti Dari mesinnya sendiri Look mobil sendiri Berarti tidak cuman eksterior Oke Kalau dari event yang kemarin Makanya saya Dapatlah Ibaratkan Kemarin Agak sedikit kecewa sih Dengan event itu Tapi Ya sudah gak apa-apa Mungkin kelajaran kan Buat kita mengembangkan Kedepannya seperti apa Akhirnya Ada satu teman saya Nyeplos Kenapa Enggak grandis Lu Di Swap engine Mesinnya dituker nih Nah Mesinnya dituker nih Nah Itu yang jadi awalan saya Kepikiran Wah kayaknya bener juga sih Dan Kemungkinan Mungkin banyak di luar sana Yang ibaratkan Mobil itu Rada sleeper ya Bisa dibilang Mobil Kelihatannya Mobil keluarga Tapi rapi-rapi Kelihatannya Enggak terlalu ekstrim Tapi kan Dalaman mesinnya Performance nya Balik lagi luar biasa Gitu Jadi awalnya sih sebenarnya Dari situ sih Gitu Terus nih mesin Kira-kira Agamanya Berubah Pak Enggak Saya takut Kalau pindah agama Takut dipecat Jadi anak orang tua Oke Makanya balik lagi Kalau ngeliat basic engine Mitsubishi Grandis itu kan Ya Namanya Mitsubishi Mungkin ada Pat-pat persamaan Dan saya pikir lagi Kayak 4G 92 94 Ya CC gede Nah Seperti Looknya Evo Basic engine Evo Short block bawahnya Itu dia Gearbox Short block bawah Itu sama kayak Evo Sama Evo Sama Bisa dibilang Ada dua aliran Kalau di Indonesia sendiri Kalau pengen Ngarap Mitsubishi Evolution Itu ada dua Lensi Evo Mau dengan stroker kit Dia CC nya digedein Atau Dengan pour up Jadi 2300 Atau 2400 Nah Sedangkan Kalau yang 2400 Pada umumnya Orang-orang itu Mengganti Dengan Grandis punya Di sini Nah MyFact brand ini Nanti Kalau untuk basic engine Si Grandis itu kan MyFact Tapi kedepannya Saya Evo punya Jadi gak MyFact Tapi gini Ini MyFact Grandis itu kan SOHC SOHC Nah kalau ini Double Cam Tapi No MyFact Kalau MyFact itu Mengiritin bensin Oh MyFact itu sebenernya Bukan buat kenceng tuh Bukan buat kenceng Jadi kayak teknologi Toyota VVTi Sama tuh ya Sama itu Nah jadi Berhubung mobil saya Jarang keluar Saya pikir Kita borosin aja Gak apa-apa Yang penting performance Coba kita nanti pantal Itu sih Basic nya sih sebenernya Dari situ Itu sejarahnya Oke 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 Berarti ini ntar Matic manual nih Saya kalau bikin mobil manual Kencang ya Kencang performance Kayaknya udah biasa kali Nah Cuman saya cobain nih Gimana caranya Masukin engine Evo ke Matic 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 tetep Matic tetep Matic Kalo penasaran gak lu Gimana tuh ya Kalo kepikiran sih kemarin Kalo emangnya kita diagnosis Penyakit bakal digirbo Cuma nanti mungkin saya sedikit Mau kasih transku Pake transku ya Transku kan enak tuh Dia punya pergantian giginya Bisa diatur sendiri Kan Nah itu Dan Mungkin Giblat ini lebih ke Evo 7 Kalo di luar itu Kodenya GTA Oh GTA Bukan Evolution Yang beda-bamper itu ya Beda-bamper Yang bampernya jadi grillnya itu Kotak-kotak gitu ya Ya betul Itu bisa dibilang Pasar Lancer Evolution di Eropa Oh Eropa dia punya Eropa GTA itu Tapi sorry nanti Balik lagi Barangkali Kayak gue juga nih ya Masih kurang jelas itu Transgo itu Gimana lah bentuknya Transgo itu jadi Intinya tuh Dia tuh sebentuk kayak Unichip gitu Atau Gimana ya Gimana ya Cuman jadi gini Strukturnya otak mobil itu kan Balik lagi ke ecu Ecu itu Ada sambungan kelistrikan Yang berbicara dengan Sistem transmisi Oke Nah kita taruh dulu tuh Transgo nya Disambungkan dulu tuh Sebelum diinduksi ke Pola si otaknya lagi Untuk kerjanya Jadi itu sebenernya Kayak penaruhan Kejibek sih Oh jadi Pada intinya mungkin kayak Mobilnya ntar Punya dua ecu nih ya Punya dua ecu Transmisi sendiri Ya Betul Itu bisa dibilang Kalau di dunia Honda Kan kayak VTEC controller VTEC controller ya VTEC controller itu kan Untuk membuka Katuk VTEC nya itu Di mesin Nah kita kalo taruh transgo itu Prinsip kerjanya Sebenernya mirip Oh sama-sama aja Berbuangnya software Dan otak ecu mobil itu Oh sama ya Jadi kita bisa atur manual disitu Berarti misalnya Ntar lu mau atur Si triptonic itu misalnya Limitnya yang standarnya 5000 jadi 6000 Itu bisa tuh ya 5000 bisa 3000 tunurin bisa Itu semua bisa Itu di programing semua Dan dipakai komputer Enak banget ya Jadi kayak transmisi manual Sebenernya Ya makanya dari situ Saya mungkin Lebih tertarik bikin 4G63 Ngetik Pada penasaran gak Kayaknya seru sih Belum ada kan lucu kan Belum ada kan Apalagi sekarang kalo saya Mikir-mikir Kayaknya lebih Enak mainan mobil Matic ya Untuk harian ya Dan balik lagi Belan saya Kita gimana cara Bikin mobil performance Untuk daily Oke Terus ini mobil RSAs kan RSAs Wih berarti ntar keren Dian tersebutannya Jadi kayak Misalnya ini 400 Apa nih ya 400hp Grandage on air Gitu kan keren banget ya Kamu on air ya On air Gitu kan Kamu hebat sekali Bikin bahasa-bahasa itu Diki Sebenernya karena Saya suka mikirin Caption instagram itu susah Oh betul 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 Siap siap Iya 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 Ini aduh aus nih gue Ini storynya seperti itu Gitu kan Terus Bahas mobilnya juga lah ya Ini mobilnya soalnya Sebenernya dibilang biasa juga kagak nih Dimulai dari velet Ini CR2P ini Tapi ada tulisan seteng nesen Seteng nesen ya nih Nah nih Aduh balik lagi tulisan ya Tolong nanti di input aja nih Ini nomor 80 ya Oh 80 Dari 100 ya Dari 100 Oke ini berarti setau gue Ya ini yang versi pertama ya Versi 1 Versi 1 Oke ini yang ring berapa nih 19 19 Lebar? Lebar berapa ini ya 10 11 gitu 10 11 ya Berarti soalnya kan ini emang dengan Setau gue ya Setau gue Kalau ini ukuran 19 nya Yang lebar segini berarti Cuma satu ini doang Bener kan? Cuma satu Berarti nih Muset nih mobil udah Barang-barangnya mulai kurang ajar nih Enggak juga sih Gila Ini masih mulus mana kan Lumayan CR2P bro Stand station Gila Terus Muset Bannya juga Yohama nih ya Udah siap Kencang-kencangannya nih ya Sedikit mempertimbangkan Sedikit mempertimbangkan Sedikit mempertimbangkan Tapi ya itu balik lagi Saya mau bikin mobil performance Saya gak mau bikin Narik-narik Oh Jadi? Gak mau, saya kotakin aja lah Oh Oke Terus Kaki-kaki tadi kan RSAS nih ya Terus untuk Dengan dipasangin untuk 4G63 Ada perubahan Khususus gak di kaki-kaki ini ntar? Mungkin kedepannya saya pertimbangan Antara ambil copotan Brembo kan BBK-nya Cuman kita lihat dulu nih Sekuat apa output mobil ini Mesinnya nanti kan Setelah di swap Kalau emang rem standar Masih bisa Dimanfaatkan dengan ganti kaliper Ya cukup mungkin Ya Cuman kalau masih Terlalu lost atau gimana ya Pastinya cari copotan sih Kalau gue pernah ngobrol-ngobrol nih Jadi katanya Kalau lu ngeremen dada Ban lu yang selip Ganti ban ya bener kan? Betul Nah ini nanti kalau mungkin Kalau lu udah gak selip Itu punya ban dia Losor gitu Baru lu ganti BBK kali ya? Sepertinya Jangan gitu Amit-amit gitu Ya tapi glossernya depannya Kalau bisa kosong Kosong Percobaan kan? Iya Terus nih Cetnya Udah Ini ya Stabilo-stabilo gini Coba stabilo Ini apa nih namanya Ijo Ijo apa kuning sih? Soalnya banyak perseteruan tuh Kalau gue ngobrol ini warna Saya sendiri juga bingung Karena balik lagi Namanya mata manusia Bener Kita gak tau sih Dan Mungkin saya sih lebih condong Kalau liat seperti ini kuning stabilo ini Kuning sebenernya Iya Oke Berarti yang ngomong ini kuning bener Iya Ini shocking Yellow Shocking yellow Ya shocking yellow Oh gitu Tapi emang nih Di foto Dengan kamera yang beda-beda Dilihat mata Terus siang malem ini warna berubah mulu ya Pasti berubah Ya karena balik lagi Kalau cet stabilo itu kan Pigmennya tidak seperti Cet pada umumnya Itu beda sendiri gitu Kalau Warna realnya itu Pada saat siang Atau malem Atau gimana nih? Kalau liat warna real Itu kan pastinya Kalau lagi ada sinar Sinar matahari Jangan liat Pakai LED Beda soalnya Beda soalnya Gitu Jadi pastinya berubah-berubah sih Ini mobil kan Kadang kayaknya di bengkel sekarang kan LED nih Cuman begitu keluar bengkel yang kena cahaya matahari Normal kan berubah lagi Jadi guning sih ya Nah itu Makanya kadang-kadang Persepsi orang Pasti beda disitu Terus Gua liat juga Kalau dari bodi nih ya Dia Vendernya udah bikin sendiri lu ya Saya custom Model-modelnya Sedikit pocket bunny kan Terus Jadi sebelum ini Jadi nih Vendernya Ada orang ganteng gitu Yang gambar Vendernya gitu Di Photoshop Oh iya 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 Bisa Bisa Tapi lu Transviserasi dari mana nih Vendernya nih kalau boleh tau Sebenernya Kalau saya liat Bentuk Vendernya ini sendiri Basicnya lagi liat dari FTL 86 rocket Oh dari rocket Di sebelah ada kan Ini warna merah ini Nah Cuman saya merubah sedikit dari Ciri garis bodinya Garis bodinya sesuaiin ya Karena kalau grandis itu kan Atapnya cukup tinggi ya Bukan sedan Jadi saya lebih Proporsinya Rubahin gitu Sama lu pangkannya Si wingnya itu Ducktel gitu ya Wingnya lagi di atas gitu Terus Tadi Kalau kalian liat interior Nanti ada lagi Busee Jangan di korek korek Terus dong Aduh Aduh Kita gak bakal tunjukin sekarang Karena Ini kan namanya project ini Gak mungkin sehari dua hari jadi Jadi Makin lama Kalian makin bakal Tau deh Dispeknya kayak gimana Makanya Ikutin terus Ini mungkin video pertama Dari kita Nanti bakal ada video Ketua Ketiga Keempat 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 Ya sebenernya kalau waktu saya banyak Uang yang gak ada Gitu Kalau Civic baru jadi itu Eh 36 nabung dulu Iya Jadi tungguin terus aja Mungkin ada Mobil-mobil lain juga yang mau jadi Ya pada intinya sih Kita ini Ingin Ya belajar bersamalah Dari video-video yang kita bakal bikin Mudah-mudahan Build yang belum pernah ada Bakal kita keluarin lagi Jadi ikutin terus channel kita Jangan lupa subscribe Jangan lupa comment Like Dan buat kalian yang penasaran nih Sampel mobil ini Ikutin terus aja Karena kita bakal update terus Thank you for watching And see you in the next Video Pandio